Mengikuti apa yang disampaikan Pak Menteri di Youtube Bahwa beliau tidak ingin negara ini menjadi negara honorer Nah ini Saya langsung saja, saya langsung ke Pan-RB Dan saya tidak ikut berbicara karena tadi sudah tentang Anggaran, apresiasi, sudah bangkota lain yang menyampaikan Saya tidak ikut mengambil renah itu Yang pertama, saya ingat menyayangkan Pak Menteri kemana nih Bupu Sekjen Jadi saya selalu mengikuti apa yang disampaikan Pak Menteri di Youtube Bahwa beliau tidak ingin negara ini menjadi negara honorer Nah ini Hal ini sebenarnya saya secara pribadi menyayangkan Bu Sekjen Ya Karena apa? Karena di dalam Pak Menteri mengambil kebijakan saat ini Menurut saya tidak berasaskan keadilan Kenapa saya menyampaikan begitu? Karena Ada Hal-hal yang tertinggal Dimana nasib seseorang pekerja yang selama ini sudah mengabdikan hidupnya Itu puluhan tahun Ada yang menjadi supir Ada menjadi penyuluh bahasa Bali Penyuluh KB Dan juga penyuluh bahasa lainnya Ini tertinggal Dan sebagaimana yang kita ketahui Bahwa Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Mengisyaratkan adalah Bagaimana Keuangan ini kita laksanakan dan bertanggung jawab Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Pasal 23 Ayat 1 ini Nyaris Terlupakan Nyaris Terkesampingkan Ya karena tidak mengacu bagaimana kita mengarah kepada kemakmuran rakyat Indonesia Di sini Ibu Menteri Jadi Ibu Sekjen Jadi di penambahan anggaran ini Apakah tidak sebaiknya Ya kalau kita melihat Ada benarnya penyataan Pak Menteri Bahwa kita mempunyai Setok mahasiswa Sarjana S1, S2 Yang berkualitas Betul Sependapat Toh juga Setiap tahun akan ada yang Pensiun Kenapa kita tidak berlakukan hal yang sama Kita angkat dia sebagai Honor dulu Atau kontrak dulu Yang kemudian begitu setiap tahun kita buka lagi Dialah yang menjadi Peserta utama Yang kita prioritaskan sebagai Pendaptar di CPNS Ataupun P3K nantinya Nah jadi Sehingga kontrak-kontrak yang diangkat oleh kepala daerah Ini bisa terselesaikan Kalau saya hitung Bu Sekjen Mungkin siklusnya 10 sampai 20 tahun Honor-honor yang diangkat selama ini Tidak mempunyai Parameter yang Bagus Ini akan selesai Jangan saat ini dikorbankan Apalagi kami Di Provinsi Bali Ususnya Bu Saya Adi Mahendra Putra Anggota Praksi Partai Golkar Dapil Bali Sekarang Provinsi Bali sudah mempunyai undang-undang Nomor 15 Di tahun 2023 Di Provinsi Bali Banyak sekali Warisan-warisan leluhur kami Yaitu lontar-lontar Di dalam menjaga Bali sebagai pariwisata yang berkelanjutan Kami sangat membutuhkan penyuluh Bahasa Bali ini Masih hidup Dan ada di Setiap desa 716 desa Yang ada di Provinsi Bali Berarti kami butuh 716 Ini saja belum terisi Bu Semua desa belum terisi Karena keterbatasan Di dalam menggali SDM ini Nah di dalam upaya Pemerintah Provinsi Bali Melengkapi kebutuhan ini Yang baru sekarang Kurang lebih ada sekitar 679 Nah ini tertinggal Bu Kami mohon Tidaknya di penambahan anggaran ini Apakah sebaiknya Penambahan ini Ibu perjuangkan Sehingga Ini terakomodir Supir yang sudah Belasan tahun mengabdi Ini tolong diangkat lah ini Sehingga keadilan ini bisa Terjadi di Nusantara ini Ya sehingga Sehingga pasal 23 ayat 1 ini Benar-benar kita bisa Laksanakan Dengan baik Intinya Saya setuju Penambahan anggaran ini Bu Sekjen Sangat setuju Bila perlu Ditingkatkan Sehingga Tidak ada lagi yang tertinggal Dan asas keadilan ini Bisa kita capai Itu kira-kira pimpinan Yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan ini Khususnya kepada KSN Ini sebenarnya Saya secara pribadi Sangat membutuhkan Mas Saya menganggap Karena Penerapan juga Dalam Anggaran yang Ada di Hasil dari APBD kita Sudah sangat jauh Dari semangat Pasal 23 Ayat 1 itu Harus ada evaluasi Nah jangan Saya ibah-ibah ini Justru akan Menyengsarakan Memberikan Pembodohan Kepada masyarakat Bapak Gembangan Kembali Ibah ini Bersifat Partisi Patip Oleh pemerintah Ini sebenarnya Yang harus dilaksanakan Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om